Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini, Kevin mau menjawab kata hati dari sahabat kebahagiaan Ini Kevin sempat masukkan ya beberapa hal yang berkaitan dari sharing kita di kolom komunitas Youtube-nya Kevin Kevin menanyakan kepada kalian tentang Pernah gak sih sahabat kebahagiaan ini ngejar seseorang Saking kamu cintanya ke dia, tapi gak pernah peduli Dia gak pernah peduli dengan sahabat kebahagiaan Ternyata komentar dari sahabat kebahagiaan tuh banyak banget yang bilang pernah, 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 pernah ya Dan energinya itu seperti apa? Dulu kamu pernah cinta banget sama dia dan bahkan selalu ingat diri dia Lalu kehidupan cintanya dia atau apa yang dirasakan kepada sahabat kebahagiaan itu seperti apa? Dan kehidupannya seperti apa? Nanti kita akan cek bersama-sama menggunakan kartu tarot Tapi sebelum ke pembacaan, Kevin respon dulu komentar-komentar sahabat kebahagiaan Karena komentar kalian ini menginspirasi Kevin untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua ya Nanti Kevin gabungkan menjadi general reading Di kolom komunitas, ini dua hari yang lalu ya, Kevin sempat minta pendapat dari sahabat kebahagiaan Atau sharing-sharing dari kalian ya disini Tentang komentar, pernah gak sih kamu ngejar seseorang saking kamu cintanya ke dia? Kevin izin untuk sahabat kebahagiaan untuk dibacakan komentarnya disini ya Dari beberapa kalian yang sudah berkomentar Kita akan baca bersama-sama Ini adalah kata hati dari sahabat kebahagiaan Yang pertama datangnya dari Kak Pita Puspita 5889 Dia berkomentar bahwa pernah aku punya pengalaman mengejar-ngejar cinta yang gak terbalas saking bucinya Dan berjalannya waktu, akhirnya aku bisa move on dan lebih fokus menyayangi diri sendiri Oke, positive energy untuk Kak Puspita ternyata lebih bisa menyadari dan lebih jauh menyayangi diri sendiri Kevin doakan kebahagiaan selalu menyertai Kak Puspita ya Lalu ada Kak Corona OU6Z0 Dewasa ini banyak laki-laki yang kejar Malah aku yang gak mau fokus sama diri sendiri, safe love gitu Kak Oke, bagus untuk safe love Kamala berkomentar total semangat deh Kevin, sehat selalu amin Terima kasih banyak Kamala ya Lalu disini ada Kak Andia Cahya275GK6K7 Gantian dia yang ngejar aku, sukses selalu untuk Kak Kevin Oke, makasih banyak ya Gantian dia yang ngejar dia ya Ini mungkin berkaitan dari energi ya Kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan sebuah karma loh Kita ngejar seseorang, orangnya cuek Padahal kita udah tulus banget Ketika kita sudah berhenti untuk mengejar, dia yang balik ke kita Ini ada timbal baliknya ya sobat kebagian Makanya kita harus bisa berhati-hati menyikapi segala sesuatu ya Oke, selanjutnya dari Kak Mutamaroh2251 Bukan ngejar sih, tapi cinta banget Intinya bertepuk sebelah tangan, tapi gak tau juga Katanya juga cinta Katanya juga cinta, kenyataannya selalu datang Pergi, datang lagi Tapi dia Tapi di hati Rasanya nyesek banget Ingin dicintai, tapi terpaksa harus pergi Karena gak bisa untukku dan untuknya Tapi aku cinta banget Biarlah cintaku dalam diam dan doaku Oke Ternyata cintanya sudah bisa bertanformasi untuk Kak Mutamaroh ya Cinta dalam diam dan juga cinta dalam doa Mudah-mudahan doa kakak ini bisa menghadirkan kebahagiaan ya Ada Kak Edy Edy6067 Pernah sekarang pun sedang terjadi Wanita namanya Devi yang saya kejar cintanya Tapi bertepuk sebelah tangan Semoga Devi bisa dilulukan hatinya Mau mencintai saya dengan tulus mencintaiku Dan juga cinta sediati Apa adanya terhadap diri saya sendiri Selalu ingat kepada saya Biar dia berbalik mencintaiku Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Oke Selamat kebahagiaan Ini mungkin sering terjadi ya Ketika kita mencintai seseorang Cinta bertepuk sebelah tangan Kita sudah berkorban banyak Tapi ketika kita sudah ngerasa capek Kita lelah Kita diam Dianya itu akhirnya ngerespon dan Keterbalikan Balik kayak ngejar Ya kemungkinan hal semacam itu bisa terjadi ya Untuk Kak Edy disini Tapi selalu Berdoa kepada Tuhan kakak Biar segala sesuatunya Berkaitan dari cinta tulus kakak ini Terbalaskan Tapi kalau gak terbalaskan Jangan ngomel Atau jangan Istilahnya adalah komplain ya Karena semua kehidupan itu Bagian dari Proses pembelajaran hidup ya Oke Dari kak unik 080 pernah Saat itu Ya nangis Tapi Lambat laun Malu sendiri Karena membiarkan dia Merendahkan aku Oke Kakak harus bisa kuat Dan sadar disini ya Walaupun pernah Seperti itu Hargai rasa sakit kakak Hargai Setiap tangisan kakak disini Jangan Istilahnya adalah Mengejar sesuatu hal Yang tak pasti Disini kakak juga Lambat laun Malu sendiri Karena membiarkan dia Merendahkan aku Ya kalau sesuatu hal Yang berkaitan dari Merendahkan diri Dia merendahkan kakak Dan membuat kakak sakit Membuat kakak menangis Ada kalanya kakak Harus bisa mempertahankan diri Menjaga nama baik kakak Untuk bisa lepas Dari kemelekatan Semacam itu Saya sokong 100% tajunya From penang Dari kak user IV4YU8HJ4P Oke Dari kak Moonmoon2868 Saya selalu buat Kakak tambah sukses ya Terima kasih Banyak Lalu dari kak Ferry Susian 849 Pernah kak Orangnya egois Malah gak peduli Perasaan kita Kalau Salah Gak mau ngakuin Dia salah Maunya dimaklumin Dimaafin Terus yaudah Akhirnya cabut aja deh Dadah Bye-bye Ini dari kak Ferry ya Dari user BU4RG 6Z G1E Oke Namanya susah banget Ini katanya juga pernah ya Dan akhir Akhirnya tahun lalu Prosesnya begitu Menyakitkan Tapi saat aku Ikhlaskan Ikhlaskan dia Ada saja sahabatku Yang bilang Dia tidak Begitu bahagia Saat memilih orang lain Yang dianggap Lebih baik Segala hal Dariku Sepertinya dia jatuh Ke dalam penjaranya Sendiri Oke Ya disini ada Sesuatu hal ya Kakak sudah memberikan Cinta yang tulus Kepada diri dia Dia tidak merespon Dan ternyata Pilihannya dia Tidak sesuai dengan harapan Di balik itu Pasti menyesal Lalu selanjutnya Disini ada Kasita Dewi 8 Kevin baca komentar kalian ya Karena ini adalah Bentuk dari respon Kevin terhadap Sahabat kebahagiaan ya Selalu ngikutin Channel Youtubenya Kevin Kita berbagi cerita Gantian Terlambat memberi komennya Karena ada kebimbangan Untuk memberikan komen Untuk postingan ini Pernah sih Pengalaman ini Ada di aku Memang saat kesal Sakit hati Kecewa Teramat dalam Bahkan menangis Di pojokan Hanya untuk melupakan Hati yang bercampur aduk Namun Akhirnya Ada kesadaran diri Untuk apa Aku harus menyimpan Semua rasa ini Aku anggap Dia hanya memang Diminta semesta Sehingga sebentar Dan memberi Belajaran hidup Yang seperti ini Untuk lebih kuat lagi Dalam perjalanan hidup Akhirnya Malah terjadi sebaliknya Semakin aku cuek Dan kuanggap Tak ada lagi Dianya malah Yang ngejar-ngejar Untuk semesta Belum aku tanggapi Untuk sementara Aku belum tanggapi Karena aku harus Memastikan apa Ada perubahan Yang lebih baik Atau tidak Di diri dia Oke luar biasa Ini ternyata benar ya Kalau kita mencintai Seseorang dengan tulus Tapi tidak di respon Dan kemudian Ketika kita memilih diam Dia akhirnya Datang kepada diri kita Ini termasuk Pengalaman cinta Yang luar biasa Untuk Kak Sita Dan Kak Sita Di sini memiliki Kesadaran yang cukup kuat Bahwa Selamanya aku Berdiri Pada posisi itu Harus menyadarkan diri Dan kakak memang Harus bisa bergerak Untuk lebih maju Memang responnya Juga ada ya Kakak yang cuekin dia Dia yang balik Sama kakak Oke Ini ada energi Keterbalikan juga ya Pengalaman cinta ini Bisa Sahabat kebahagiaan Rasakan Karena kita berbagi Pengalaman di sini Pernah banget Bagaikan mengejar angin Begitulah menyakitkan Begitukan menyakitkan Dari Kak Soleh Soleh Lalu dari Kak Hastatika Mayasari 3509 Pernah Seiring berjalannya waktu Sadar ternyata Semua sia-sia Nyesel sih enggak Karena bagian dari takdir Dan setelah mulai Belajar mencintai diri sendiri Semesta membalikan Segala sesuatunya Dan akhirnya Dia nyesel Nyanyain aku Tapi maaf Kesempatan enggak datang Dua kali Sekarang aku lebih enjoy Happy dengan diriku Oke Kak Hastati Ini Kevin salut banget Dengan energinya kakak ya Yang pertama adalah Ketika kakak itu Melepaskan sesuatu hal Yang melekat Yang tidak pasti Dan kakak Memiliki kesadaran Untuk bisa Menerima ini semua Dari bagian dari takdir Karena semua itu Ada yang datang Dan ada yang pergi Dan ketika kakak Jauh lebih bisa Mencintai diri sendiri Pasti semesta Akan memberikan hal yang terbaik Nah Ngomong-ngomong Tentang tugas semesta ya Tugas semesta itu adalah Menstabilkan Atau menyimbangkan Segala sesuatunya Termasuk Di dalam emosional kita Ketika kita sudah bisa Belajar Untuk memunculkan Sisi kesadaran Dalam bentuk apapun Dan setelah itu Kita mencoba Untuk self love Untuk diri sendiri Segala sesuatunya Manfaatkan Untuk diri sendiri Maka semesta Akan menghadiahkan sesuatu Yaitu Kemudahan Dari segala sesuatu Yang akan kita jalani Termasuk Melepaskan kemelekatan Termasuk memberikan Jodoh Cinta Suka cita Karena kebahagiaan Ternyata Datangnya tuh Bukan hanya Kepada seseorang Yang kita tuju saja Kebahagiaan itu Bisa datang Dari hal yang lain Itu adalah tugas semesta Untuk menyadarkan kita Oh ternyata Masih ada kebahagiaan lain ya Dan kebahagiaan itu Bukan hanya tertuju Kepada satu orang saja Sangat luar biasa Buat khas Statik Maya Sari Di sini Semoga semesta Memberikan jalan kemudahan Dan Tuhan selalu Melindungi kakak Malam mas Kepin Hadir mas Kepin Oke Dan ini cerita selanjutnya Dari Selamat sore kak Kepin Bukan pernah lagi kak Tapi sering sampai capek Dan jatuh bangun Tapi kok aku gak kapok juga ya Mudah-mudahan kesadaran muncul ya Buat kak Nikita 9887 Sampai Sudah Tidak bisa merasakan Sakit hati Seperti apa Ditolak sama Tak ditolak Sama sampai Tak bisa Membedakan Kadang Saya sampai Tersirat dalam hati Dan pikiran saya Takut pencintai Dan dicintai Semoga Dapat pencerahan Dari kakak Kepin Good bless you Tetap semangat Dan sukses Untuk kak Kepin Oke Ini yang namanya Mati rasa ya kak Mati rasa Ketika seseorang Sering didapatkan Atau diperlakukan Tidak adil Termasuk dibully Atau di apa Kita tidak Meluapkan emosional Yang ada dalam diri Itu akan Mengumpul Energinya akan Mengumpul Di dalam diri Tidak dilepaskan Akhirnya kita akan Menjadi orang Yang mati rasa Berbahaya Untuk seseorang Yang mengalami Siklus seperti ini Tapi Kepin harapkan Kak Kita disini Bisa melepaskan Energinya disitu Mungkin dengan meditasi Atau mungkin juga Dengan memaafkan Diri sendiri Penting banget Memaafkan diri sendiri Itu penting banget Kita perlu Memaafkan diri kita Kita umurnya berapa sih Mungkin kalian umurnya 30, 31, 40, 50, 60 Atau mungkin juga 70 Kalian coba Sekali-kali Memaafkan diri sendiri Akhirnya segala hal Yang berkaitan Dari energi negatif Itu tidak Tersimpan di dalam diri Termasuk dendam Cengkel Jangan sampai kita Menjadi seseorang Yang mati rasa Kepada sesuatu Karena kita manusia Dibekali oleh Rasa Perasaan Emosional Yang diciptakan Tuhan Sebagai bentuk Kemanusiaan disitu Kalau kita sudah Mati rasa Dengan banyak hal Maka Sama halnya Kita seperti Menghianati diri sendiri Kita disakiti Diam aja Kita diperlakukan Seperti ini Diam aja Itu gak boleh loh Sobat kebahagiaan Karena sejatinya Diri kita Itu punya Energi yang Perlu dipertanggungjawabkan Terutama dari Soul kita Dari jiwa kita Jiwa kita Mungkin gak terima Mungkin tubuh visi kita Biasa-biasa aja Disakitin Diam Tapi soul kita Jiwa kita itu Udah-udah Udah bertirak-tirak Kamu kenapa Seperti ini Kamu harus bangkit Kamu harus bangkit Kita gak boleh Kita gak boleh Sering disakiti Semacam itu Ada kalanya Kita harus bisa bangkit Dan jangan sampai Kita menjadi Seseorang yang mati rasa Itu Pasti Mengalami Sisi trauma Yang berbahaya Untuk mental Sehingga Kalau misalkan Datang orang baru Masuk Atau apa Ya mungkin Gak ada perasaan lagi Atau apa Sulit untuk jatuh cinta Karena trauma di masa lalu Makanya penting Untuk memaafkan diri sendiri Oke Selanjutnya Dari Kak As Milani Bukan pernah lagi Tapi Tiap hari Bahkan minta uang Yang buat makan lah Buat yang buat bayar kosan lah Yang bayar kredit lah Dia yang punya urusan Orang bukan siapa-siapanya Juga belum jadi apa-apanya Diporotin Sampai hancur-hancurnya Gak mikir dia sendiri Sampai anak sendiri Hampir putus kuliah Gak bisa bayar Alhamdulillah Tuhan Kasih Kekuatan Walaupun Habis-habisan Dimanfaatkan Orang yang tak punya hati Dan perasaan Sekarang saya sudah lepas Dari orang-orang Macam itu Dan Alhamdulillah Anak saya sudah kerja sekarang Saya sudah tidak mau lagi Dipertemukan orang-orang Semacam itu Kak Kepin Lebih baik Sendiri Menyayangi diri sendiri Dan memperbaiki keuangan Yang sudah dirampas Orang-orang Semoga mereka Mereka Disadarkan Sama Tuhan Dan dikembalikan Ke jalan yang semestinya Dan berani Berbuat Harus bertanggung jawab Paling tidak Minta maaf Atas kelakuannya Yang tidak seharusnya Dilakukan kepada Seseorang Jika benar Mencintai Dan menyayangi Itu tidak Diperlakukan Semacam itu Terima kasih Kak Kepin Pencerahannya Sehat selalu Dan sukses selalu Untuk Kakak Amin Terima kasih banyak Buat Kak Asmilani Ternyata dengan sendirinya Kesadaran itu muncul ya Dimanfaatkan Bertubi-tubi Termasuk Ya membayar kosnya dia Baya kreditnya dia Kita bukan mesin ATM Guys Kalau misalkan itu Terjadi dalam sebuah Hubungan Sahabat kebahagiaan ya Kita diporoti uang Atau apa Artinya orang itu Hanya memanfaatkan Itu adalah Toxic energy Kita perlu Menyadari bahwa Hal semacam ini Tidak boleh Karena apa Dia bukan apa-apa kita Dia bukan siapa-siapanya kita Dia bukan istri kita Dia bukan suami kita Dia bukan anak kita Dan kita bukan Seorang sukarelawan ya Untuk membantu Atau menanggung Beban hidupnya Agar kita tidak Mengalami Kekecewaan yang amat dalam Tentunya kita harus bisa Lebih bisa Menyelamatkan diri sendiri Dengan mencintai diri sendiri Poinnya itu disitu Ketika kita sudah Bisa mencintai diri sendiri Maka kita bisa terlepas Dari kemelekatan Yang tak pasti Pernah dulu Waktu masih remaja Pengalaman cinta Dari Kak Lira Kusina 89 Oke Mungkin nanti Kak Epin Tidak baca semuanya Salah kebahagiaan Biar tidak terlalu lama Takutnya Salah kebahagiaan bosan ya Pernah Kak Epin Dari Kak Harry Sunardi Saya sudah menikah 10 tahun Lamanya 8 bulan terakhir ini Sudah gak mau Intim lagi Saat ini Saya cuma jalani Kewajiban memenuhi Kebutuhan rumah tangga Saja Anak dua Udah kayak Berjuang Sendiri Makan sendiri Cuci baju juga sendiri Awalnya Karena covid Dan ekonomi Setelah Sudah normal Hidup kita Tetap saja Diam-diaman Dan kayak Digantung hubungan Sama istri Rasanya udah Pengen ninggalin aja Tapi masih inget Anak-anak Kak Epin Saya berharap Ada perubahan Di sisi istri Untuk memperbaiki ini semua Tapi kalau gak ada perubahan Ya saya serahkan kepada Tuhan Saya fokus saja Sama kebutuhan anak sekolah Oke Ini berkaitan dari Masalah keintiman Untuk Kak Harry Sunardi Komponen cinta itu Ada tiga gairah Keintiman komitmen Masalah kalian itu Ada di Keintiman dan keirah Kalian hanya Kak Harry ini Bertahan di dalam Sebuah komitmennya aja ya Komitmen pernikahan Kakak melakukan Segala sesuatunya Ini sebagai tugas Seorang suami Untuk anak Tapi Jika Kakak memang berharap Hubungan ini bisa diperbaiki Kakak berdoa sama Tuhan Lakukan sebuah action Actionnya apa? Ajak istri Untuk bernostalgia cinta Mungkin Kakak bisa cek Di videonya Kevin Tentang tahap cinta Tahap cinta itu adalah Bagaimana kita Memproses sebuah hubungan Menjadi hubungan Yang berkomitmen Atau hubungan yang terjaga Tahapnya Kakak itu Ada di rutinitas Tahap ketiga Itu adalah tahap nerakanya Dari permasalahan ekonomi Yang terjadi Masalah-masalah Yang terjadi Akhirnya Mementingkan diri sendiri Dan ketika hal itu terjadi Pasti banyak sekali konflik Terutama dari segi kendiman Maka langkah baiknya Coba mengulangi Tahap cinta yang pertama Yaitu fase bulan madu Atau bernostalgia Anak titipin dulu Kalian nostalgia disitu Ajak bareng-bareng Sama istri Ngobrol Deep talk disitu Maunya apa Ngobrol tentang perasaan Kita perbaiki Mengulang masa-masa pacaran kalian Agar apagia suasananya Itu muncul kembali Gairah di dalam sebuah hubungan Ketika gairah Dalam hubungan itu muncul Maka hubungannya kan Bisa diperbaiki Satu-satu Sama lain ya Ya memang harus ada komunikasi Harus ada momen yang pas Dan selalu Berikhtiar bahwa Segala sesuatunya ini Bisa terselesaikan Harus melakukan sebuah action Berdoa boleh Wajib banget kita berdoa Tapi diimbangi dengan action Kalau kita Ngejalan sebuah hubungan Ya suami istri Pasti adalah kayak gitu ya Tapi kalau kita tidak Tidak ada etika Untuk Ya kerjasama Kita berdiskusi Untuk memperbaiki Maka hubungannya itu Bisa menjadi Diem-dieman Padahal kalian tinggal satu rumah Nanti kayak lagunya Agnesmo Aku hidup dengan siapa Judulnya apa sih itu Yang ada lagunya Teruskanlah Teruskanlah gitu Itu lagunya nyesek sih Seperti kayak Hidup dengan siapa Aku siapa Kok siapa Kenapa kita hidup seperti ini Padahal kita itu berkomitmen Oke Kevin doakan Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu menyertai Kak Heri Senardiah Dan semoga masalah ini Bisa cepat Terselesaikan Oke Kita cek aja ya Karena gak mau terlalu lama Takutnya Sahabat kebahagiaan Bosen nih Rata-rata Disini Jawabannya adalah Pernah Dan pernah Dan cerita dari Sahabat kebahagiaan ini Menginspirasi Kevin untuk buat video ini Dan diantara kalian ini Memang sudah ada yang Sudah bisa berproses Dalam kehidupan Yaitu lebih bisa Mencintai diri sendiri Kuncinya Kuncinya memang ada di Mencintai diri sendiri disitu Oke Ini pernah nih Rata-rata cerita-cerita Sahabat kebahagiaan ini Banyak yang pernah Mengalami hal semacam ini Dan bahkan Pernah itu Cinta sungguh Menyakitkan dari Kawah Yuni Selanjutnya Dari Sahabat kebahagiaan Yang bercerita disini Ada yang bilang Kagak pernah Tapi Lagi minta Demi Allah Oke Kagak pernah ya Oke Selanjutnya Semuanya disini Pengalaman cintanya adalah Pernah Mungkin Sahabat kebahagiaan Bisa cek ya Di kolom komunitas Pengalaman-pengalaman Dari Sahabat kebahagiaan Yang bercerita disini Ternyata Banyak sekali Pengalamannya ya Dan bahkan Sebagian diantara kalian Ini dengan sendirinya Bisa Melepaskan Kemelekatan ini Sendiri Oke Ini beberapa Cerita Dari kata hati Sahabat kebahagiaan Dari respon kalian Kevin salut sih Untuk yang sudah bisa berhasil Menyelamatkan diri Dan lebih sayang pada diri sendiri Tapi bagaimana Untuk mengobati Rasa penasaran kalian ya Karena dulu Kamu pernah cinta banget Sama dia Dan bahkan Selalu ingat diri dia Lalu bagaimana Kehidupannya dia saat ini Seseorang yang pernah Kamu cintai Tapi tak terbalaskan Atau cinta Bertepuk sebelah tangan Atau mungkin juga Apapun yang lakukan Sama dia Kamu udah berkorban Banyak Tapi dia Nggak respon Kita akan cek Energi dia Seperti apa Oke Sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara Like Comment Share Dan juga Subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung Atau mungkin juga Baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan Salam kenal Mudah-mudahan Kalian semua Selalu bisa memberikan Energi positif Untuk kita semua Kevin ingatkan Ini adalah bacaan general Kevin ingatkan Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate Dengan kamu Terkadang tidak Sama sekali Bisa tertukar Antara energi kamu Energi dia Atau justru Energi orang lain Selalu citakan Positive vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan Berkomentar positif Ambil positifnya Dan buang sisi negatifnya Oke Kita akan cek Untuk energi dia Karena Kevin yakin Dan percaya Bahwa sahabat kebahagiaan Adalah orang-orang Yang bijaksana Yang bisa mengelah Tentang isi bacaan Kartu tarot kita Hari ini ya Kita cek Bagaimana kehidupannya dia Untuk saat ini Seseorang yang pernah Kamu berikan segalanya Bahkan mungkin Di antara kalian Pernah mengejar diri dia Bagaimana kehidupannya dia Saat ini Setelah Sahabat kebahagiaan Perlahan melepaskan diri dia Atau mungkin juga Lebih mencintai diri sendiri Bagaimana untuk Energinya Untuk kartu Yang pertama Energinya adalah Oke Sahabat kebahagiaan Kartunya adalah The Devil The Devil di dalam kartu tarot Itu adalah Negative energy Kalau berkaitan Dari negative energy Terutama dari segi hubungan Bagaimana hubungannya dia Jika dia sudah punya pasangan Jika dia sudah punya pasangan Atau sudah punya kekasih Atau sudah menikah Energinya itu banyak sekali The Devil disitu The Devil dalam artian Banyak sekali ujian Kehidupan Percintaan diri dia Yang ternyata sudah Tidak lagi bersama Sahabat kebahagiaan Atau mungkin juga Sahabat kebahagiaan memilih Untuk melepas ikatan ini Dia mengalami hal yang serupa Yaitu terikat oleh Kemelekatan Ada sisi keterbalikan Dulu mungkin kamu Melekat banget sama dia Pucin banget sama dia Ini keterbalikan Ketika kamu melepaskan Jeruji ini Ada sebuah karma Yang dialami Dia ternyata juga Bucin kepada Seseorang Melekat Dan kemudian Dia ngerasain Apa yang pernah kamu rasakan Kalian bisa lihat Simbolnya Ini simbolnya serem ya Ada sosok Gendruwo Sosok The Devil disini Dia memegang Sebuah rantai Lalu disini ada Seorang laki-laki Dan perempuan Yang terikat Di dalam sebuah rantai Disini Mengindikasi bahwa Orang ini Kehidupannya adalah Terikat oleh Kemelekatan Yang membuat diri dia itu Hanya mengikuti Hawa nafsu Atau geira saja Apakah bahagia? The Devil adalah Energi negatif Kalau berkaitan Apakah dia bahagia Energinya The Devil Pasti Jawabannya adalah Tidak Karena banyak sekali Tuntutan Banyak sekali Tuntutan Masalah-masalah ekonomi Masalah uang Masalah kecemburuan Masalah ego Disini ada The Devil itu Negatif ya Sifatnya The Devil di dalam Kartu Tarot Itu juga memiliki Makna tentang Masalah uang Ya mungkin dia ada Masalah-masalah keuangan Disitu Mungkin dia juga Mengalami beberapa hal Yang berkaitan dari Kecanduan Entah itu kecanduan Alkohol Atau kecanduan Hal yang lain Atau justru Kecanduan selingkuh Ini juga bisa muncul ya Karena The Devil itu Sifatnya negatif Oke untuk Energi selanjutnya Kehidupannya Dia saat ini Ketika Sahabat Kebangkir Mungkin sudah Melepaskan diri dia ya Kamu pernah cinta Banyak ini sama dia Udah ngejar banget dia Selanjutnya Oke Kartunya adalah Sembilan tongkat Sembilan tongkat di dalam kartu taat Ini tentang sesuatu hal Yang menjebak ya Kalau dari segi Pengalaman hidupnya dia Orang ini mengalami Beberapa hal yang berkaitan Dari Babak belurnya Sebuah kehidupan Naik turunnya Sebuah kehidupan Apakah saat ini Kehidupannya stabil Kevin Let Jawabannya adalah tidak Orang ini sering mengurung diri Orang ini sering mengurung diri Orang ini sering Memvalidasikan Tentang kehidupannya dia Di masa lalu Dan kehidupannya dia Yang saat ini Ada sesuatu hal Yang dibanding-bandingkan Bisa berpotensi Kalau misalkan ini Ada kaitannya bahwa Dia bisa kembali Sama kamu Atau mencoba Untuk masuk Dalam kehidupan kamu Di sini ada Dia mencoba Untuk ke hal itu Karena Kevin melihat Orang ini Kurang begitu bahagia ya Tapi ini kan Kehidupan yang dia pilih ya Kehidupan yang dia pilih Perjalanan Pengalaman hidup yang dia pilih Jadi biarkanlah Dia yang menanggung di situ Kenapa? Karena saat kebahagiaan itu Tidak ada Istilahnya kamu itu Tanggung jawab Untuk menopang dia lagi Waktu kamu sudah usai Benar dari Sahabat kebahagiaan yang Bercerita bahwa Tidak ada kesempatan kedua Karena cintaku sangat berharga di situ Kevin salut dengan Sahabat kebahagiaan yang sudah Memunculkan sisi kesadaran di situ Ketika dia mengalami Keterpurukan di sini Dia datang sama kamu Oh tidak bisa Aku sudah lebih mencintai diriku sendiri Artinya kamu sudah Memiliki value Di sini juga sama Sahabat kebahagiaan orang ini Tidak merasakan Kebahagiaan Jika memang dia akan kembali Sama kamu Lebih baik Sahabat kebahagiaan Pikir dua kali lipat Atau bahkan Seratus kali lipat Karena cinta kamu itu Sangat berharga Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu tujuh pentacle Wow Sahabat kebahagiaan Tujuh pentacle nya di sini Kalian bisa lihat ya Orang ini kayak Nungguin sesuatu Dia lagi bermain kartu Di sini ya Entah ini kartu tarot Atau entah ini adalah Playing card ya Kartu judi atau apa Sesuatu hal yang sifatnya Kecanduan ya Mungkin dia kecanduan Sesuatu hal di situ Entah kecanduan selingkuh Kecanduan hutang Atau masalah-masalah yang Membuat diri dia itu Terpaksa menunggu sesuatu Kalau berkaitan dari Sebuah hubungan Dia bagaimana Hubungan percintaannya Hubungan percintaannya Paling banyak ini Stagnasi ya Karena kayak pilih di sini Dia sering banyak itu nunggu Yang menyenyakkan kamu Kamu itu sebenarnya Memiliki potensi yang luar biasa Untuk mencintai diri dia Merawat diri dia Tapi dia mengabaikan tentang Hal itu Dia hanya melihat Hal yang lain Mungkin Kecantikan atau ketempanan Orang lain Sehingga dia mengejar geira saja Ketika dia berada di sana Ternyata tidak Sesuai dengan harapan Energinya di sini adalah Energi penyesalan Kayak pindah di sini Energinya adalah penyesalan Dia memang menyesal Telah menyenyakkan kamu Lalu selanjutnya Ada kartu delapan cup Kalian bisa lihat ya Sahabat kebahagiaan Ini kartunya itu unik banget Kevin suka kartu ini The word tarot Menggambarkan tentang Apa yang terjadi Dari segi gambar Kevin zoom ya Gambarnya Apakah dia bahagia Jawabannya tidak Ini ada simbol seseorang Yang mencoba untuk memohon Ini bisa berarti dia ya Dia memohon hubungannya Untuk menjadi Hal yang lebih baik Ini kan simbol orang yang Lagi memohon Lalu selanjutnya Di sini ada simbol seseorang Yang punggungnya itu Ditusuk tiga pedang Mengindikasi Mendapatkan sebuah kekecewaan Atau ketidakbahagiaan Dia bisa diselingkuhi Dia bisa mendapatkan Sebuah kekecewaan Di dalam sebuah hubungan Yang dia pilih Artinya tidak bahagia Dan dia bisa datang Kepada kamu Untuk memohon Untuk memohon Atau Istilahnya adalah Mengemis cinta sama kamu Ada sisi keterbalikan Dari energi di sini Kamu mungkin pernah Memberikan hal baik Kepada diri dia Bantu secara finansial Mensupport diri dia Menyaingi diri dia Dengan ketulusan hati Tapi dibalas dengan Dustan Dibalas dengan pengkhianatan Dan setelah itu Dia mendapatkan Karmanya Dia bisa memohon Ampun kepada kamu Mengemis cinta Itu bisa Kenapa? Karena dia mendapatkan Kehidupan yang tidak layak Atau tidak nyaman Dia mengalami Hal-hal yang berkaitan Dari kekecewaan Ditusuk dari belakang Oleh seseorang yang dia pilih Atau orang yang dia kejar Ini adalah energinya Lalu untuk energi selanjutnya Ada kartu Lima tongkat Lima tongkat Di dalam kartu tarot Ini memiliki makna Tentang sebuah Pertengkaran Atau pro dan kontra Ketika dia Seharusnya ya Kalau misalkan Dia tidak cinta sama kamu Ya harusnya sih Ada etika baik ya Untuk bilang Maaf Aku tidak bisa Menerima cinta kamu Karena aku Memang Jujur Tidak ada perasaan Spesial kepada diri kamu Kalau misalkan dia ngomong Kayak gitu dari awal Sih gak masalah ya Tapi dia gak Ngomong kayak gitu Malah Memanfaatkan dari sahabat kebahagiaan Dan akhirnya apa yang Dia dapatkan disini Banyak sekali Perdebatan-perdebatan Kecil yang terjadi Dalam kehidupannya Diri dia Selalu mengalami Pro dan kontra Di dalam Sebuah hubungan Sehingga hubungannya itu Gak nyaman Capit patokan itu Kartu paling pertama sih Ini the devil Ini perjalanan hidupnya Dia gak nyaman Berjalanan hidupnya Dia gak nyaman Siapapun yang Berhadapan dengan diri dia Kalau dia ada etika baik Untuk minta maaf Sama kamu Pasti Kehidupannya dia Jauh lebih nyaman lagi Oke Sahabat kebahagiaan Kartu kiri dan kanan Itu adalah Kartu paling kuat Yang kiri devil Yang kanan adalah Queen of cup Bagaimana kehidupannya dia Di dalam masalah Percintaan disini Paling banyak ini Bermasalah dengan Kesetiaan Queen of cup itu Simbol dari kesetiaan Masalah yang Bener-bener Selalu menjadi Triggernya itu Tentang kesetiaan Kesetiaan Dan Hal-hal yang berkaitan Dari ego Mungkin ini terjadi Pada diri dia Atau kepada pasangannya Sehingga hubungannya Sehingga hubungannya itu Selalu mengalami Perasaan-perasaan Gejolak-gejolak Batin yang tidak Nyaman Atau tidak Sesuai dengan Harapan Energinya disini Menyakitkan sih Mengenes sih Tapi Kevin perlu ingatkan ya Apapun yang terjadi Dalam diri dia Hidupannya dia Kamu tidak ada Kuasa untuk Menopang dia Atau membantu Diri dia Adal kalanya Kamu harus lebih Memfokuskan ke Hidupan kamu sendiri Ini bukan tanggung jawab kamu Karena ini adalah Bagian dari karma Yang harus dia terima Lalu untuk Energi selanjutnya Oke Sahabat kebagian Ada kartu The star The star Di dalam kartu tarot Itu memiliki Makna tentang Sebuah perjalanan Orang ini Memang Untuk saat ini Memang sedang berjalan Untuk menemukan Pasangan hidup diri dia Atau mungkin juga Masih mencari Seseorang yang Layak untuk Dia cintai Walaupun dia mungkin Sudah punya pasangan Atau apa Tapi Membuat diri dia Tidak menjamin Bahagia Makanya ketika Kita menjalin Sebuah hubungan Pastikan adalah Kita harus selesai Dengan masa lalu Dan dia juga Harus selesai Dengan masa lalu Agar jalan kita itu Tidak akan pernah Menengok ke belakang Dan ketika dia Ngejalan hubungan Dengan siapapun Hubungannya Nggak nyaman Karena mungkin Ada kaitannya juga Pasangannya itu Masih Berhubungan Dengan masa lalunya dia Sehingga Jalannya dia disini Untuk menemukan Sebuah harapan Bahagia Itu sulit Karena masalahnya itu Sering terjadi Sering terjadi Secara internal Dan the star disini Tentang harapan Dia berharap Dan selalu berharap Untuk menemukan Sebuah kebahagiaan Karena dia mungkin Telah menyanyiakan kamu Dari ketulusan cinta kamu Dari pengorbanan kamu Tapi dia tidak Merespon apapun Tidak ada timbal balik Bahkan Untuk mengucapkan Kata maaf Kepada kamu itu Nggak Nggak ada Yang dia dapatkan Adalah perjalanan hidupnya Dia itu Hanya selalu berharap Namun actionnya Nggak ada Lalu untuk energi selanjutnya Ada kartun The fool Oke ini adalah kebodohan dia Atau kecerobohan diri dia The fool itu adalah Angkanya adalah 0 Sahabat kebahagiaan Dia bisa mengalami Kegagalan cinta Dalam sebuah hubungan Dan bahkan Dia bisa bercerai Di dalam sebuah hubungan Mengalami siklus Kembali menjadi 0 lagi Dan dia mulai Mengulang Kisah perjalanan hidupnya dia Dia bisa bercerai Dia bisa menjadi Statusnya duda Atau janda Dan setelah itu Dia akan memulai Sebuah hubungan Kalau dia tidak menyadari Akan hal ini Ya pastinya Dia akan mengalami Kemelut Permasalahan di dalam hidup Makanya ya Kata maaf itu penting banget Sahabat kebahagiaan Dia Kalau belum minta maaf Sama kamu Energinya dia itu Akan seperti ini Dan kalau dia Nggak memunculkan Sisi kesadaran Dalam diri Ya dia akan Terus-terusan mengalami Ketidakpuasan Atau ketidakbahagiaan Dalam sebuah hubungan Ini Penting banget ya Sahabat kebahagiaan Kata maaf Itu penting Ketika kita Ngejarin sebuah hubungan Kita disakiti Atau kita menyakiti Seseorang Kita perlu memaafkan Kalau orangnya Tidak terjamah Orangnya jauh Atau mungkin juga Orangnya sudah meninggal Atau apa Kita perlu mendoakan Diri dia Dan yang terpenting Adalah memaafkan Diri sendiri Agar hal Semacam ini Tidak terjadi Energinya dia Adalah The fool Ternyata Mengalami Kecerobohan Dalam sebuah hubungan Salah Pilih pasangan Atau salah Mengambil langkah Selanjutnya adalah Empat pentacle Empat pentacle ini Tentang stagnasi Sahabat kebahagiaan Tidak tahu kenapa Ini orang Orientasanya itu Ke pentacle Pentacle itu kan Berkaitan dari Uang Fisik Materi Dan lain sebagainya Tidak tahu kenapa Ini orang Orientasinya ke situ Sehingga Apapun yang dia cari Tidak mengalami Sisi kepuasan Tidak mengalami Sisi kepuasan Oke Ada kartu Sembilan pedang Mengalami hal-hal yang Tidak menyenangkan Sembilan pedang Di dalam kartu tarot Itu mimpi buruk Memiliki makna Tentang mimpi buruk Pengalaman hidupnya Dia itu sulit Makanya kita itu Perlu Bersyukur Ketika kita dicintai Oleh seseorang Kita harus bersyukur Di situ Paling enak itu Dicintai Daripada mencintai Kalau dicintai Kita kan enak Tinggal menerima Tapi kalau misalnya Kita tidak suka Tidak sukanya apa Mungkin dari parasnya Mungkin dari fisiknya Kita bisa ngomong Bisa ngomong langsung Itu semua bisa dipermak Itu semua bisa dirubah Walaupun kita punya Cinta sejati Tapi kita mendapatkan Pelakuan khusus Dari seseorang Dengan cara Dia mencintai kita Kita harus merespon Baik Dengan mengucapkan Kata terima kasih Dengan menghargai Di situ Segala sesuatunya Memang harus dihargai Kalau berkaitan Dari kehidupan dia Saat ini Hidupannya itu Memang sebenarnya Wajar-wajar aja Tapi di dalam Batinnya dia itu Mengalami sisi Ketidaknyamanan Dalam hubungan Dengan siapapun Dan bahkan sering Mengalami mimpi buruk Termasuk mimpi buruk Dalam tidur Atau mungkin juga Dia mengalami insomnia Lalu selanjutnya Ada kartun The Moon Oke Salah kebahagiaan The Moon itu Simbol dari Kewaspadaan Atau kecurigaan Dia selalu waspada Selalu curiga Sifat emosionalnya Dia itu penuh Dengan sisi kecemburuan The Moon ini Adalah simbol Dari emosional Gak tau kenapa Kevin melihat Disini ada keterbalikan Dari siklus Perjalanan Cintanya dia Ini yang Salah kebahagiaan Yang Pernah berkorban Banyak sama diri dia Ternyata pengalaman Cintanya dia itu Tidak semulus itu ya Dia selalu bermasalah Dengan emosional The Moon itu Emosional Dia selalu bermasalah Dengan sisi Kewaspadaan Atau kecurigaan Selalu bermasalah Dengan hal itu Dan ketika kita Menjadi seseorang Yang Pada dasarnya Banyak sekali Permasalahan secara Emosional Kecurigaan Perasaan-perasaan Ini tidak nyaman Artinya memang Ada sesuatu hal Yang perlu Dilepaskan disitu Dari energi negatif Apakah orang ini Tidak pernah bersyukur Sehingga mengalami Banyak kejadian-kejadian Yang tidak selalu Membuat diri dia itu Nyaman Dan selalu curiga Rasa syukur Itu membuat diri kita Terlepas dari Kemelekatan Karena ketika kita bersyukur Kita menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan kita Sehingga Tuhan kita Juga pasti akan Melindungi diri kita Disini Kevin Lihat Kehidupannya itu Memang tidak tenang Selanjutnya Oke Ada kartu Tujuh pedang Sahabat kebahagiaan Tujuh pedang Di dalam kartu tarot Ini Mengindikasi Tentang Seseorang yang Ngejalan sebuah hubungan Namun Ada potensi Dia akan kembali lagi Masuk ke dalam kehidupan kamu Ada Orang ini ada potensi Untuk masuk ke dalam kehidupan kamu Tapi Sahabat kebahagiaan juga Harus berhati-hati Jika Kamu tahu Ini adalah toxic energy Dan tidak baik buat kamu Takutnya nanti Kamu hanya Sebatas pelampiasan saja Kamu hanya Menjadikan tempat Persinggahan Sementara diri dia Nanti dia akan Kembali ke dalam Kemelekatannya dia Kenapa? Karena disini Energi pertama adalah The devil Kalau the devil disitu muncul Artinya Kamu berhati-hati Dengan orang ini ya Selanjutnya disini Ada kartu The Tower Wow Oh dan the devil muncul The towernya muncul Di dalam kartu tarot The tower itu memiliki makna Tentang kehancuran Kalau misalnya kamu Maksain nih Ngejalan hubungan sama diri dia Hubungannya hancur Kenapa? Karena orang ini Tidak konsisten Karena orang ini Emosionalnya itu Tidak stabil Kalau kita ngejalan Hubungan dengan seseorang Yang emosionalnya Tidak stabil Entah itu dia bipolar Atau apa Atau memiliki Permasalahan-permasalah Secara psikologi Atau mungkin juga inner setnya itu Belum bisa diatasi Ya kehidupannya itu penuh dengan cekcok Karena benteng hubungan kalian itu adalah Perasaan Cinta Emosional Kalau misalkan hal itu Tidak bisa Distabilkan Maka terjadi Banyak hal itu adalah Sesuatu hal yang tidak cocok Dari segi perasaan Dan juga emosional Kita ngejalan sebuah hubungan Dengan seseorang Juga kita harus tahu Latar belakang diri dia Agar kita tidak Menemukan sebuah penyesalan Di dalam sebuah hubungan Disini Kevin Lihat ya Kalau misalkan Kamu maksain hubungan Sama dia Untuk kembali Ya kamu akan Berada di Kondisi The tower moment Atau kehancuran Atau sesuatu hal Yang tidak membuat kamu puas Dan Kevin selalu Menyampaikan kepada Sahabat kebahagiaan Bahwa Kita sejatinya itu Jangan pernah Meminta untuk disembuhkan Oleh seseorang Yang pernah menyakiti kamu Walaupun dia Datang sama kamu Minta disembuhkan sama kamu Ini bukan Waktu yang tepat Untuk menyembuhkannya Karena kamu Pernah mengabaikanku dulu Kamu juga Tidak ada kuasa Untuk menyembuhkan diri dia Tidak ada hak Untuk menyembuhkan diri dia Cukup berikan doa saja Dan jangan terjun langsung Dalam kehidupan ini Karena ini ada potensi Dia bisa kembali lagi Sama kamu Selanjutnya Ada kartu like Oke like ini adalah Extension dari kartu tarot ini Like ini tentang Sebuah pencerahan Doakan saja Mudah-mudahan orang ini Mendapatkan sebuah pencerahan Dalam hidup Ketika kamu Mendoakan hal yang baik Pasti hal baik itu Akan masuk ke dalam diri kamu Ketika kamu Mendoakan hal yang buruk Hal buruk itu akan Masuk ke dalam diri kamu juga Kita doakan hal yang baik saja Ketika kita berdoa Hal yang baik Pasti energi vibrasi kita Berada di level Yang jauh lebih baik lagi Yaitu sukacita Pencerahan Dan juga cinta kasih Ketika Sobat kebahagiaan Mendoakan diri dia Pasti dia akan mengalami Beberapa hal yang berkaitan Dari pengalaman hidup ini Dan ketika hal itu terjadi Dia sadar Akan ada sebuah Pertobatan Di dalam diri dia Dan mudah-mudahan Ini menjadi pengalaman Yang cukup luar biasa Untuk diri dia ya Sobat kebahagiaan Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu Patch of mind Sobat kebahagiaan Orang ini memang orang yang sifatnya adalah Keras kepala ya Dia walaupun sekeras kepala Seperti ini Tapi tidak menutup kemungkinan ya Dia akan berusaha Untuk menjadi Lebih baik lagi Doakan aja sih Kuncinya adalah Doakan saja Karena kartu positifnya Disini muncul Kalau gak ada kartu positifnya muncul Orang ini Akan selalu tersesat Kartu pertama Devil Ini udah serem loh Kartu pertama itu udah Keluar dari Devil Disini ada kartu like Ada kesempatan diri dia untuk bisa berubah Lebih baik lagi Hidupan dia yang selanjutnya Oke Sobat kebahagiaan Ada kartu 6 pedang ya 6 pedang ini berkaitan dari move Atau perjalanan hidupnya Dia tuh bisa move on Menjadi lebih baik lagi Atau mungkin juga Dia bisa move on dari kamu Bisa move on dari kamu Ada dua pilihan Dia bisa move on dalam hidup yang melekat Seperti ini yang tidak baik Dia bisa keluar Atau mungkin juga dia bisa move on dari kamu Karena apa Sobat kebahagiaan mungkin sudah menutup diri Untuk tidak nanggapin diri dia Akhirnya dia akan kembali lagi mengulangi Siklus kehidupannya dia Dimulai dari 0 Ada kartu The Fool Lalu siklus kehidupannya dia Yang selanjutnya adalah Ada kartu 4 card Sobat kebahagiaan 4 card ini adalah simbol dari kolaborasi juga Simbol dari segala sesuatu hal Yang berkaitan dari sisi perasaan emosional Ya Dia memang selalu memikirkan kamu Dan membanding-bandingkan Seseorang yang ada di sampingnya dia Dia memang menyesal disitu Tapi setelah itu Dia mencoba untuk berkolaborasi Dengan seseorang Dengan siapapun Entah itu kamu Entah itu siapapun disini Ini tergantung dari takdir kalian ya Tapi Kevin melihat disini Memang ada sebuah penyesalan Dan kemudian Dia akan menemukan orang yang layak Untuk diri dia Lalu energi dia selanjutnya Energi dia selanjutnya Akan jauh lebih tenang lagi ya Jauh lebih tenang lagi Ada sisi transisi Dan masa penyembuhan untuk dia Dia memang bisa berubah Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Karena disini ada kartu like Namun pengalaman hidup yang dia terima adalah Selalu disakiti Disini ada kartu 10 pedang 10 pedang itu simbol dari Sesuatu hal yang menyakitkan Ditusuk Atau ditikam Atau dikecewakan Dan dia mengalami Pengalaman yang seperti itu Dikecewakan Ditusuk dari belakang Lain sebagainya Sehingga ketika dia menyadari Hal itu Maka dia Energinya itu Jauh lebih kalem lagi Orang ini akan jauh lebih kalem lagi sih Sahabat kebahagiaan Dan jauh lebih tenang Ini berada di masa tuanya dia Oke Terkait itu semua Ada zodiac apa saja Yang muncul dalam pembacaan kita kali ini ya Sepertinya pembacaan kita kali ini Cukup panjang Kita akan cek bersama-sama Untuk zodiacnya Yang pertama disini ada kartu The Devil Dia adalah energinya Capricorn Ada Sagittarius Disini ada Taurus Lalu disini ada kartu 8K Masuk ke energinya Pisces Lalu disini ada energinya Leo Ada energinya Cancer Hadir disini The Star ini masuk ke energinya Aquarius The Fool ini juga Aquarius Lalu kita bertemu di kartu 4 Pentacle Masuk ke energinya Capricorn Gemini hadir disini Lalu disini ada energinya Pisces Ada kartu 7 Pedang Masuk ke energinya Aquarius The Tower Aries Light disini tidak ada zodiacnya Lalu disini ada kartu Patch of One Masuk ke energinya Leo Ada kartu 6 Pedang Ini masuk ke energinya Aquarius 4 Cup Ini masuk ke energinya Cancer Dan 10 Pedang ini masuk ke energinya Gemini Beberapa zodiac disini Energinya paling kuat ya Untuk tema pembacaan kita Untuk inisial nama Ini bisa masuk ke inisial nama kamu Atau inisial nama diri dia Kita akan cek Inisialnya ada huruf B Untuk Bravo Ada huruf R Untuk Romeo Selanjutnya disini ada huruf K Untuk Hepin Ada huruf U Untuk Ultra Selanjutnya disini ada huruf D Untuk Delta Ada huruf T Untuk Tango Ada huruf J Untuk Jamaica Ada huruf V Untuk Fiera Ada huruf Y Untuk Yama Ada huruf O Untuk Oscar Ada huruf C Untuk Charlie Ada huruf P Untuk Papa Dan yang terakhir disini Ada huruf E Untuk Eropa Ini adalah beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Lalu point of view nya apa ya Untuk point of view nya Dari tema kita hari ini Mungkin adalah Kata-katanya adalah Kita itu Hidup sekali Carilah manfaat Yang berarti dalam hidup kita Termasuk cinta Hargai Tenaga kita Dan ketulusan cinta kita Kepada orang yang tepat Kita bukan seseorang Yang selamanya menjadi Sukarelawan Untuk seseorang Yang kita kejar Ada kalanya Kita perlu menjadi waras Untuk diri kita sendiri Dan kesadaran kita Cinta boleh gila Tapi hati tidak boleh Tergila-gila Kepada hal yang tak pasti Ambil kesempatan hidupmu Yang sekali ini Untuk dirimu sendiri Bukan kau berikan Kepada orang Yang tidak memberikan arti Atau justru menyakitimu Sadarlah Kita perlu Banyak waktu Untuk hal-hal yang lain Bukan hanya mengurusi Diri dia saja Oke Mungkin Seperti itu aja Untuk pembacaannya Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube nya Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtube nya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam tema kita hari ini Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Bye-bye Matai Masyo 可lik 7 Jika ada kesalahan 것 ama